Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyesuaikan jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan, sesuai arahan dari pemerintah pusat dengan mengacu pada surat edaran Sekretariat Pemerintah Daerah Banyuwangi. Aparatur sipil negara di wilayah pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat memasuki hari pertama kerja di bulan suci Ramadan, memiliki jam kerja yang berbeda dari hari biasa. Sesuai dengan arahan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Sekretariat Daerah telah menentukan jam kerja bagi aparatur sipil negara pada bulan Ramadan ini yang mengatur tentang jam kerja. Adapun jam kerja selama bulan Ramadan dari Senin sampai dengan Kamis dimulai jam 8 pagi dan pulang jam 3 sore, dengan istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 12 lewat 30 menit. Sedangkan untuk hari Jumat dimulai pagi jam 7 dan pulang jam 3 sore, dengan jam istirahat 11 lewat 30 menit hingga jam 1 siang. Selaku Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono menghimbau agar tetap mentaati peraturan waktu jam kerja selama bulan suci Ramadan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini. Selain itu, dengan memasuki bulan suci Ramadan ini, seluruh aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menyesuaikan, baik jam kerja ataupun cara dalam hal berpakaian. Jadi ini memang untuk hari-hari biasa, di luar bulan suci Ramadan, kita itu melakukan kegiatan untuk kerja untuk hari Senin, yang melaksanakan 6 hari kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu dimulai jam 7 sampai jam 2, yang hari biasa. Kalau untuk yang 5 hari kerja, itu jam 7 sampai jam 3.